Bapak Ibu saya itu mau menyampaikan terima kasih dulu Jadi tadi masuk di sana Langsung yang nyambut Anoman, teok leng Dan mungkin panitianya panjenin diraku Saya lihat tadi ketere itu Semua tadi itu Tapi itu tarian yang hebat dari Oh iya Marinya serius Salto-salto Ini orangnya yang geblak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah Monton videonya Maka beberapa kami keliling Di antar Mbak Agustin Ada Mas Joko disini Ada teman-teman partai pengusung saya hadir Dan tentu saja Masyarakat Wonogiri Sebenarnya video tadi itu berangkat dari satu cerita yang gampang Gampang Gampangnya seperti apa? Karena kita gampang melihat kondisi rakyat Pak Ganjar kenapa punya ide seperti itu? Karena saya lagi ngilo Lagi ngocong Di depan kaca itu Itulah wajah saya sendiri Yang pada saat sekolah Pas SD ini kuliah ya sekolah yang nyeker Pada saat SMP sekolah biasa SMA kos Satu kamar bertiga Ngirit Meregane melarat Pada saat kuliah Kita cari sekolah negeri Karena kalau swasta kira-kira Rodabot Raya Sombayar Negeri itu tiba Raya Sombayar Tapi saya punya cita-cita tinggi Pengen sekolah yang duur Itu awalnya Alhamdulillah Kustialah ngejabai Bisa jadi sarjana Beberapa hari yang lalu Tadi MC menceritakan kondisi MC ini tidak? Oh iya iya Tadi menceritakan kondisinya Bagaimana wajah Kemiskinan yang ada itu Mesti kita bereskan Yang paling gampang DKI Sembako Neng nekmek DKI Sembako Terus urat di sekolah Kaya lulusannya tetap Seng SD tetap SD Seng SMP tetap SMP Karena tidak mendapatkan Akses yang lebih tinggi Tapi kalau kemudian kita berikan akses Maka sebenarnya Potensi anak-anak kita Bisa jauh lebih tinggi lagi Maka di video tadi Diceritakan Ada seorang laki-laki Namanya siapa tadi? Oh ternyata artisnya ada disini nih Dek sini Dek Ya sini Mbak Nyi le halo-halo nih Kaya halo-halo nih Ya 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 Mas apa mas? Namanya siapa? Obit Pake mic Mas Obit 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 film itu Mas Obit Mas Obit sekolahnya dimana sekarang? SMPN 1 Paranggupito SMPN 1 Paranggupito Setelah ini pengen sekolah Yang lebih tinggi Ya Pengen sekolah dimana? SMK SMK mana? SMPN 1 Paranggupito Seri tak tekon ninki Obit digilo Sampai Pokoknya SMK Kenapa milih SMK? Biar dapat kerja Ya? Biar dapat kerja Biar dapat kerja Mas Obit Pengen kerja apa? kira-kira yang cita-cita kan ya harus disiapkan dari awal pengen kerja apa mas hobbit hobbit apa ebit hobbit pengen kerja apa mas hobbit nanti masih bingung oh masih bingung ya umpama sudah bisa kerja mas hobbit itu jadi pengennya ngobot kalau umpama saya sudah bisa kerja cita-citanya itu mau ngapain kerjaan duit-duit mau ngapain bahagiaan orang tua ya sabar pelan-pelan pelan-pelan bahagiaan orang tua bahagiaan orang tua tempat tangan ini ibu-ibu ini orang tua atau atau orang muda oh ngakuna mesu wanan loh kalau ada orang tua punya anak seperti ini bangga enggak bangga ya mas hobbit kira-kira kalau mau sekolah SMK punya kendala enggak atau punya halangan atau rintangan enggak halangan ekonomi ekonomi ke apa maksudnya apa ekonomi itu maksudnya apa tidak punya uang ya tidak punya uang oh tidak punya uang ya jadi ini hati-hati ya ekonomi itu tidak punya uang berarti fakultas ekonomi adalah fakultas pintar juga mbahnya juga ada di sini iya mana ada mbahnya ada mana mana mbahnya sebentar pak saya jemput dulu oh mbahnya oh mbahnya mbah oh malah ini ya sini mbah 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 kok kelambinnya biru ya orang mengaku tecondo ini membuat k Healthcare membuat kakak listrik lipstick mic mbahnya gelice bangga keperi membuat nampan apa nampan ini oke mbah kok kelambini biru mereka mereka unpotong gak ada listrik kambine biru bis ketemu pernah ketemu mas Joko ketemu Joko sambung Joko sembung ranyambung ya serah apa-apa mbak ini wayahnya mbak putu nih terus ini kalian jeneng kan oh gak tau miki dicerda ini nomor 3 nomor 3 terus yang nomor sekawan di negara oh gak tau ibu perempuan ibu perempuan anak perempuan anak perempuan perempuan ini kalian jeneng kan perempuan perempuan maka ini terserah oh perempuan perempuan iya ini perempuan perempuan yang ini, nomor 3 oh oh kenapa ini mikirnya politik ini ini kita butuh nomor perempuan nomor 3 wah kita nomor 3 oke putu nomor 3 nah putunya so matur mbak aku pengen sekolah cerita ini 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 sekolah sekolah ini SMK ini SMK kok milih SMK ini 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 sekolah sekolah KPPD lulus padahal ini KPPD ini ini nak Bidad ini lulus pak Alhamdulillah, kalau ini kumbaya, obit ini aku bodoh S itu, ini mau saget enggak, saget coba-coba, ini tulisan gede banget, ini yang diwawas S ini, SMK ini gratis ini lulus langsung kerja untuk kerja miskin mereka diingatkan mereka dicerda, diwawas SMK gratis lalu lulus langsung kerja untuk keluarga miskin lulus ini ku itu pak, kalau boten naik pusi pak ini ini mocha saget duet ngertes boten kali, kontak-kontari ini ku namung sinau ngatem gede, kalau ini ku saket, ngatem saket ini dadinya saket maaf lulus lulus tapi suja lulus lulus pokoknya ini malah kendutan lulus lulus oke mau saget arto ngertes artor ngertes satu sewa rupanya apa oke pun ngerti yang mocha pintar duet ngertes lulus 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 lalu jenengkan putra ini kali payah ini ini yang ngandani apa ngei dukungan dorongan ngei dukungan ngei dukungan ngei dukungan ngei dukungan dorongan corongan sekolah ini lain apa ngei motivasi ngei semangat putu ngei dukungan sekolah apa nyambut gaye apa ngei rabi apa ngei dukungan ngei dukungan ngei dukungan pesanip pinter bayi duduk ngei dukungan terus ben pinter pribun dihan pinter yo lulus pamini enten ngei dukungan kicik sal cilik lulus tanya ngeragati sekolah ngei ngei lulus mulai makanya pamini kirang pribun salu kewajibun makanya nengak utang lho mboten wantun utang itu yang sepuh pun bisa lihat jumpa dos pak itu rasa utang pahala penak turuneran dihutang kula mboten tahu kayak gadaan kalau nopo kan kalau satik yang pernah pitek, kalau itu pernah pitek di sasik, di sabin sabar 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 mau putusnya nomor telur saat ini mendone jumlahnya aku curiga jadi mbak ini jurukamku jenengan curiga oke, kok nomornya, jeneng kan tau ngomong putusnya nomor telur mendone cacai telur, ngomong itu lho tak kira jeneng kan ngani, jurukamku lho oke, mampu pahami buat pita dos aku pita dos maka videonya wantan lho pak video napa? video napa? video napa? kok malah video lho oke oh pita dos tepuk tangan oke, pindah rak mele oke, terkembay oke 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 ya luar biasa bapak ibu ceritanya sederhana ada cucunya mohon maaf orang tuanya satu meninggal neneknya merawat cucunya sebuah hubungan keluarga yang sangat bagus dalam tradisi orang Indonesia diopeni apapun yang terjadi tapi mbahnya tadi memberikan kepada cucunya semangat untuk bisa sekolah cucunya punya harapan pertanyaannya satu kalau kemudian maaf maaf kalau kemudian seperti beliau masuk kategori miskin dan tidak punya biaya maka cucunya selesai selesai paling banter yang orang di salah lewis macul wis nyambut gaya tukang batu jadi buruh-buruh seenek tapi bapak ibu kemarin saya pergi ke Solo nginep di rumah seseorang ada gak videonya itu? ada gak? disimpan gak ya videonya? kalau ada tolong diungkap dibuka menarik sekali karena apa? persis seperti anak kita pengen sekolah tidak punya biaya maka pada saat itu saat saya menjadi gubernur kita carikan jalan keluar saya keluarkan APPD kita biayai mereka sampai kemudian lulus bawa badan saja sama lolos tes jadi ketika daftar ke sekolah dites lolos yang dibawa badannya sebuah pemandangan yang dramatis pernah saya dapatkan apa itu? pada saat saya sambut mereka mau masuk kelas pertama memulai masa belajarnya itu duduk di depan sepatunya itu mangap celananya ada yang kegedean dan pakai sabuk tali rafiah itu pemandangan dramatis badannya mohon maaf lebih kurus dari saya digunduli rambutnya pada saat duduk diajari kalau ditanya siap ditanya siap itu pemandangan pertama yang saya lihat tiga bulan kemudian berapa bulan? tiga bulan kemudian saya cek badannya mulai gemuk saya tanya Dek gimana sekolah di sini? Alhamdulillah pak saya senang pak kamu sehari makan berapa kali? berapa kali? tiga kali boleh tanduk gak? tanduk dan anak ini tanduknya kira-kira bedek berapa kali? kok bener-bener maka pada saat kemudian dia seperti itu badannya mulai isi mulai tegap ya dan dia bangun pagi yang apa muslim sulat subuh olahraga yang lain bersih-bersih dan kemudian masuk kelas dengan sangat disiplin sampai malam dia tidur lagi dan itu butuh waktu sampai lulus berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? berapa tahun? tiga sampai tiga ada rasa senang banget tiga tahun tiga tahun tiga tahun lulus maka setelah itu dia sudah mulai bisa bekerja yang kemarin saya inepi pak ganjar ke mutan mempun pada saat pak ganjar memwisuda anak saya itu angkatan pertama dan dia tidak hadir dalam wisudanya bapak ibu tahu kenapa? dia sudah bekerja jadi satu tahun sebelum dia lulus dia sudah makan magangnya sudah digaji gaji pertamanya nilalah ya tiga juta saya itu memang otak adik gaduk poyo itu dari situlah orang tuanya dikirimi lima ratus ribu oh nah anaknya ini sebentar saya cerita dulu dikirimilah tiga ratus ribu naik gajinya enam juta naik lapan juta sekarang gajinya sudah dua belas juta ada yang pengen punya anak gaji segitu? angkat tangan lu angkat tangannya kok orang pieto nah dari situ kemudian saya terharu saya tidur di rumahnya inilah ceritanya nah yuk mas main ke yuk bangun hasil mas yang bangun sang bangun 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 masalah Abis dulu lulus, baru berapa lulus? besok ngirim tiap bulan? kayak pertama dulu? mulai madang madang ini ciri-ciri rumah diperbagi juga rumahnya, selamat Gus untuk kecek kecek sudah lebih banyak kalau mungkin sudah menutup salam ini tinggal, bagus biasa ini coba video kamu Gus, kamu masuk malam kamu kerjanya di bagian apa Gus? kamu yang ngirimi tiap bulan itu meskulah, itu dari tadi wajiban ini anak berbakti sama orang tua kerja yang baik nabung, kalau ada kesempatan sekolah lagi ya enggak sih ya alhamdulillah mas seumur hidup hanya kali inilah kesempatan saya sama kami diraui Pak Ganjar diinepi Pak Ganjar alhamdulillah ini uang dari anak saya jadinya seperti ini alhamdulillah perabotan rumah bagian besar juga dibelikan sama bagus dan mulai tahun yang lalu bisa beli perumahan di Rio Lali kalau tidak sebuah di SMK saya, saya enggak tahu bagaimana kes depannya politik wajah tahu di sini juga banyak mas tapi yang sistem pendidikannya seperti SMK Jaten itu belum ada tiga bulan pertama saya tidak bisa ketemu tidak bisa telepon tidak ada kabar cuma kali ini akhirnya setelah tiga bulan kami bisa dipertemukan dan saya paling mas dengan kondisi anak saya yang jauh lebih tegap lebih ganteng dan lebih hormat akhlaknya luar biasa kalau memang di Jawa Tengah sudah segini baik kalau di Indonesia lebih baik lagi Bapak Ibu itulah sesuatu yang konkret dan anak ini sudah kurang lebih enam tahun kalau tidak salah dia memulai hidupnya dalam suasana baru Alhamdulillah kecukupan jadi kalau pemerintah kemudian melakukan survei di keluarganya keluarganya tidak lagi masuk dalam kategori miskin karena pendidikan maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seperti Bapak tadi harapkan kami akan menggelar SMK gratis se-Indonesia untuk keluarga miskin mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bersama kita agar anak anda Indonesia lebih maju agar keluarga miskin makin bisa hidup lebih baik pergi meninggalkan kemiskinannya karena ada sekolah SMK gratis dan langsung bekerja karena pemerintahlah yang menjembatani antara sekolah dengan industri terima kasih mohon dukungannya mudah-mudahan ini bisa sukses untuk mereka yang memang membutuhkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Matur Suwon Mas Ganjar Mas Ganjar mungkin ada sesi untuk tanya-jawab ada yang mau tanya saya berikan kesempatan tapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat datang dulu untuk Gus Miftah Maturun itu Bapak yang ada di depan Maturun Sugengrawo Jujur Niko Limbad tapi tadi Pak Ganjar ada yang mau tanya mungkin ada yang mau tanya oh dari belakang saya ibu-ibu dulu ada yang mau tanya ibu-ibu ada yang mau nanya kalau tidak ada diwakili bapak-bapak nggak ada ibu-ibu ya udah diwakili satu aja sini Pak ini pasukan dari belakang layar namanya Mas ini juga SMK Pak Ganjar oh enggak Sampunkasekuan memang kali ini nomornya agak beda nomor papat oh enggak nah ini kalau saya jenang ini kuali Pak ini itu yang kuali ibadahnya Mas kita oh ini jenis yang ngarep ini nopeng-nopeng oh diwalik mereka nopeng-nopeng ya kok malah diubeng-ubeng kita iya orang kita yang nunjuk kita oke oke iya pdn apa ngakimik ngakimik halo 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 ya telepon ya papa gimana sehat pak Pak Sinten Asmane Asmane Pak Narto PDI PDI nomor biro Oh iya Kembali ingat lagi Terima kasih Penghargaan Penghargaan saking Ibu Megawati Penghargaan apa Saking ini Pak Tepuk tangan Tepuk tangan apa Ngerti Mbak Tuan Itu penghargaan Penghargaan apa Oh ngerti ya Tepuk tangan Langsung tepuk-tepuk Tepuk tangan Jadi Jadi Kulau ini pun Di pinggir kali Sampun Ical Seng sepali Kulau pun Laporan datang PPS Solo Mungkin diperhatikan Pun ditinjau meriku Dipun Kukur Tapi Sampun Seperti Dari Nguhenten Kelanjutan Tepuk tangan Seperti Jadi Jadi Oh jangan-jangan Mungkin murid SMK Diminta untuk Praktik Membangun rumah Kali Terus Kersani Beripun Kersani Mangke Kulau Suun Bapak Ganjar Dados Presiden Sepadus Dipun Terus Saken Anggainipun Saking TBS Meriko Dipun Perhatikan Nggak Tampak Sepadus Dipun Bronjong Selong Oh Bronjong Pun kegerus Jero Wak Gihong Pun Ilang Dari Kulau Sing Gando Pun Ilang Sepale Pun Ilang Buat Lapor ke Polisi Pun Laperteng PBS Tapi Perhatikan Terus Ngajengnya Siti 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 Tapi Gada Anak Bapak Gini Anak Gini Anak Gini Anak Anak Oh Ditom Tempun Enak Anak Oh Ngatan Ditom Tom Melanjutkan Mangginteng Meriku Nggak Oh Nggak 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 Coba Nggak Dicek Ajudan Gua Nanti Oh Itu Nggak 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 Diceritake Lepin Nggak 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 Masalah Diberonjong Nggak Om Yang rusak Nggak Om Mbak Om Mbak Tentang In Berikin Bekali Gryokula Meriki Kalinya Budi Kalinya Meriku Gryokula Meriki Tenggok Budi Tenggok Aman Pak Meriku oke oke gira ini meriki oke kali ini meriki oke lu lihat sejati ini lemahnya meriki oke ya pun menggir ini kok ada tasnya yang itu lemahnya ganda ini pun hilang oh berarti gira ini meriki pak oke 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 sangat benar di meriki apa ini merikul sangat ganda meriki sangat ganda meriki oke paham tau Bapak Ibu Mas Ganjar tapi saya belum paham lho itu tadi rumah Bapak di mana Bapak di sini ya terus ini kali ya ya bener-bener ini ini apa kejegur kali lho mbak Mbak akhirnya ngerti kono kali lho gitu ya ya sehat ya nomornya pintar pak nomornya pintar kelepasan anak-anak jadi nomornya pintar nomornya lali Pak kalau mau dituami nomornya dengan yang kita mau nomor liani dengan nomor HP itu ya mereka mereka Pak Narto ini kan, ini kan ya, ini kan, yang di cari nomornya nih nggak pak nggak? Pak ? nih gua harus bicara nomornya ini rambing nomornya terserah apa-apa mau dicatat apa ini lah terserah bapak ibu malah ke pinggul diw tapi kalau mau ada usul soal SMK itu baik omanya gogrok pinggir kali ini kalau janya yakin aku omanya sebelah kini ini meriki kali ini kok jadi ados ini kita itu jendangan daripada nguyang-nguyung ngecek dalam emawan semuanya salam go keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh